berikutnya adalah ios movie recreation atau navigasi ios ada beberapa mode komen yang disediakan oleh cisco ios yang pertama itu adalah user exact mode dimana mode ini adalah mode awal pada saat kita masuk ke ios nya hanya ada beberapa perintah yang bisa kita masukkan ke dalam user exact mode dan ciri-cirinya kalau kalian masuk ke cisco ios dan kalian menemui ada tanda lebih dari seperti ini berarti kalian berada pada user exact mode jadi ini adalah cirinya kalau kalian menemui ada tanda lebih dari seperti ini pada tampilan cisco ios berarti kalian berada di user exact mode contohnya seperti ini berikutnya ada tingkatan ataupun mode yang lebih tinggi lagi yaitu privilege exact mode kalau ini user exact kalau yang sekarang itu adalah privilege exact mode ini mengizinkan akses ya mengizinkan semua komen semua komen dan feature itu sudah bisa diketikkan disini ya ketikkan disini dan cirinya adalah dia tandanya pager kalau tadi itu lebih dari kalau sekarang privilege itu ditandai dengan tanda pager ya jadi kalau tampilannya seperti ini berarti kalian berada di privilege mode karena kalau di privilege mode ini komennya ya semua komen itu sudah bisa kita akses ya sudah bisa kita ketikkan berikutnya adalah global configuration mode yaitu mode untuk config ya digunakan untuk mengakses konfigurasi ya pilihan konfigurasi pada sebuah device ya nah cirinya adalah seperti ini ada tulisan config pager ya ini berarti kalian berada di global configuration mode kemudian ada juga line configuration mode itu berarti adalah dia digunakan untuk mengkonfigurasi misalkan console SSH dan telnet ya dia nanti akan tampilannya seperti ini config strip line pager itu berarti dia berada di line configuration mode dan interface configuration mode dia digunakan untuk mengkonfigurasi interface ataupun port yang ada di switch atau di router ya nanti untuk tampilannya kurang lebih seperti ini config strip if ya interface pager nanti akan saya contohkan bagaimana caranya untuk apa ya masuk dan juga keluar ya dari beberapa mode komen yang ada di Cisco IOS ini langsung dari Cisco Packet Tracer nya baik disini sudah saya siapkan ya satu buah switch yang sudah terkoneksi dengan satu buah PC nah coba perhatikan caranya adalah dengan kita masuk ke CLI nya dulu ya kemudian kita tekan enter nah disini perhatikan disini adalah tampilan pertama ya yaitu tampilan user exact mode ingat ditandai dengan tanda lebih dari berarti kita berada pada user exact mode nah untuk kita bisa masuk ke privilege mode kita tinggal aja ketikan enable ya disini kita tekan enter dan nanti akan dia berubah ke mode privilege mode dengan ditandai tanda pager ya berarti dia sudah berada di privilege mode berikutnya untuk kita masuk ke global configuration mode kita tinggal ketikan aja disini configure terminal ya kita tekan enter maka dia akan masuk ke global configuration mode ditandai dengan tanda kurung ya config pager jadi dia sudah berada di global configuration mode nah untuk kita bisa masuk ke konfigurasi yang lebih spesifik ya diantaranya ada konfigurasi line dan konfigurasi interface itu kita langsung aja kita masuk ke kita config line dulu ya kita ketikan line console 0 misalkan nah jadi dia akan berubah lagi yaitu menjadi config strip line berarti dia berada di line configuration mode nah untuk kembali dari config line ke mode sebelumnya yaitu ke global configuration mode itu kita ketikan aja yaitu exit ya exit maka dia akan kembali ke mode sebelumnya dan kalau kita coba masuk ke interface configuration mode kita tinggal aja ketikan interface dan disini perhatikan ya di Cisco Packet Tracer nya di bagian switch itu kan dia port yang nyambung ke PC itu adalah port FA01 berarti kita harus masuk ke port tersebut ya jadi ketikan interface F0 slash 1 ya jadi kita akan masuk ke interface F0 slash 1 di switch kita ketikan enter nah berikutnya akan tampil seperti ini ya switch config strip F jadi ini berarti kita sudah berada di interface configuration mode nah untuk kembali ke mode-mode sebelumnya nah ataupun ke tingkatan sebelumnya ya kita bisa menggunakan command exit ya atau mungkin yang lebih cepat bisa menggunakan end ya jadinya dia nanti akan langsung kembali ke privilege mode ya dipandai dengan pagar kemudian 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 kemud